Di aspek lapangan, dengan kondisi yang saat ini, maka perlu ada crash program yang harus dilakukan oleh pemerintah di dalam mengurangi flow pasien yang ke rumah sakit, karena kondisi yang saat ini memang benar-benar kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Saya selalu sampaikan bahwa kita dihadapkan dengan kondisi yang functional collapse, bukan structural collapse, karena UGD-nya masih ada, bisa dibuat tenda, bisa ditambah tempat tidur, tapi secara functional collapse. Functional dalam konteks SDM, functional dalam konteks alat kesehatan, functional dalam kaitan oksigen, obat, dan sebagainya. Jadi yang kita intervensi adalah melalui satu kebijakan supaya ini tidak collapse dari sisi functional. Mulai dari pemberdayaan, mengurang, kemudian memberikan akses kepada masyarakat supaya flow-nya tidak terlalu banyak, karena perlu ada upaya juga bagaimana para teman-teman nakes yang ada di fase kesehatan ini, ada fase yang mereka bisa relaksasi. Kalau sekarang itu digempur terus, mereka sekarang digempur terus dengan kondisi yang saat ini, dan harus ada upaya-upaya yang memang dari sisi regulasi harus ada percepatan regulasi, jangan sampai regulasi ini terlalu lama, kemudian dari sisi program kebijakan pun juga harus ada kebijakan crash program yang bisa mempercepat atau mengakselerasi kebijakan sesuai dengan update kondisi yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.